Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024 lalu telah menentukan pilihan rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat. Di tengah dinamika politik yang terjadi pasca pemilu, media massa memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang kepada masyarakat. Salah satu media massa yang terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pembaca adalah Harian Rakyat Sulsel. Harian Rakyat Sulsel adalah salah satu koran harian yang berbasis di Sulawesi Selatan, merupakan bagian dari Fajar Group yang juga merupakan anggota Jawa Post Group. Tidak hanya menjangkau pembaca di Sulawesi Selatan, tetapi juga di wilayah lain di Indonesia. Di tahun 2024 ini, Harian Rakyat Sulsel melakukan ekspansi ke ibu kota Jakarta. Harian Rakyat Sulsel ingin menunjukkan eksistensinya sebagai media yang berkualitas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hadir di Jakarta dengan menjadi koran bacaan di arena acara Car Free Day di Bundaran HI dan Tamrin Poli Station Metro Jaya, dengan menawarkan berbagai informasi terkini dan menarik seputar politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, dan lain-lain. Selain itu, Harian Rakyat Sulsel juga turut hadir bersama media massa lainnya dalam peringatan Hari Pers Nasional 2024. Direktur Harian Rakyat Sulsel, Daswar M. Rewol, mengatakan bahwa ekspansi ke Jakarta merupakan langkah strategis untuk meningkatkan citra dan jangkauan Harian Rakyat Sulsel. Daswar juga mengucapkan terima kasih kepada pembaca dan mitra yang telah mendukung Harian Rakyat Sulsel selama ini.